Halo boys, apa kabar? Nah di video kali gue bakal main game M.O.L.P.G baru lagi boys yang baru rilis di Playstore Indonesia nama gamenya itu adalah Goddess of War dan gue baru liat ya, game M.O.L.P.G yang tampilan awal menu loginnya itu 2 wanita cantik loh yang pake gaun putih like Goddess Aisha dan yang gaun hitam Dark Evil Aisha nih oke kalau gitu langsung aja kita cobain gamenya boys gue masuk ke server 6 Zeus nih, start the game dan disini ada kelas-kelasnya nih ya ini adalah Job Him Priest ini mengingatkan gue sama M.O.R.P.G klasik loh tampilan kayak gini yang bisa dimainkan di browser juga kalo ga salah dan ini ada kelas yang Demon Hunter kelas selanjutnya adalah Temple Woman dan yang terakhir Bard nih cuman gue ga ada liat info dari masing-masing Job ini ya misalnya lebih cenderung ke Attack atau ke Dex atau ke Magic gue ga ngeliat ada statusnya loh oke kalau gitu gue bakal nyoba yang Job Temple Woman boys ayo kita mulai ekspedisinya nih dan baru mulai udah jalan otomatis loh dan gue ga teken apa-apa udah bisa diklaim sendiri wah ini bener-bener full auto gitu ya baru main, gue ga teken apa-apa loh dia jalan sendiri ini mungkin cocok ya buat kalian yang sibuk nih buat kalian yang kerja atau belajar lagi ujian untuk main game ini ga perlu diapa-apanya udah bergerak sendiri boys apa gue lawan naga apinya nih gila dan disini ada tombol menyerangnya ada basic attack ada skill pertamanya ada skill keduanya dan cooldownnya lumayan cepet nih sekitar 7 detik aja dan gampang banget loh beda banget ya sama game RPG yang gue nyoba kemarin tuh Seven Knight 2 lawan bossnya susah-susah banget ini sih mudah ya dan ada telur nih gue kira dapet pet ini monster musuh kah? ya musuh lagi gue kira pet loh selain itu juga ada tombol dustnya nih buat kalian yang mau ngehindar bisa pake dust dan ini adalah beast soul skillnya kita coba aja wuuu gila keren nih ada kayak soul yang di belakang kita itu loh ibarat Sasuke punya Susano dan gue udah unlock beast soulnya dan untuk pengaturan kameranya ini sih fleksibel banget ya 360 derajat dan juga bisa di zoom tapi mentoknya sampe sini aja nih gak bisa di zoom lebih dekat lagi atau kamera juga bisa kalian ganti menjadi 2,5 dimensi kayak gini dan gue barusan nge-unlock hero nih setelah misi yang barusan gue dapetin si Poseidon dan dia itu ratenya itu adalah SR Boy waktu itu kita coba upgrade aja dan disini kalau kita upgrade hero CP kita nambah selain Poseidon juga ada hero lainnya yaitu si Ramayane ini kayak Suruokong ya terus ada Athena nggak bisa di zoom ini hero nya ada Medusa Ares Art Angel Thor Moose Moose ini sih cantik ya kayak Chang'e loh kalau gue liat God of Death Anubis tapi yang ceweknya ini kan terus ada Apollo untuk mendapatkannya itu kalian butuh item boys yaitu tipe hero material ini rare hero Apollo harus punya summoning token si Apollo nya dan ini adalah penampilan hero gue tadi si Poseidon nih di battle oh berarti hero tadi juga ngebantu kita ngelawan musuh boys dan gue barusan dapetin yang Escape Spirit Wings nih dan sekarang karakter gue udah punya sayap boys wih saya matching banget ya sama pakaian yang dia pake Orphid nya itu gue baru nyadar senjata itu juga ada auranya ternyata dan disini ada bonus untuk 15 login hariannya kita claim dulu aja dan gue dapet sayap lagi kalau itu Summer Wing barusan kita cek in dulu nah yang menariknya itu boys kalian kan perhatiin tadi ya selama gue dari awal main itu yang di bagian sebelah karakter itu kan ada tulisannya VIP nah VIP gue itu naik boys jadi VIP 1 sekarang padahal gue gak ada top sama sekali jadi kita cukup main aja game ini sampai misalnya sekarang kan untuk menaiki VIP 1 ke VIP 2 itu butuh gue cuma butuh main sekitar 49 menit lagi nih jadi nanti 49 menit lagi VIP gue itu bakal naik menjadi VIP 2 tanpa top up boys kita liat aja menu VIP nya dulu nah ini adalah privilege kalau kita VIP 1 boys cukup dengan main sekitar ya 5 menit gak nyampe tadi ya waktu itu gue claim aja dulu hadiahnya daily claim selain itu juga ada benefit nih yang bisa kalian dapetin kalau VIP 1 waktu itu kita claim lagi hadiahnya nih dan disini ada menu skill dimana kita bisa meningkatkan level dari skill yang kita miliki nih skill gue baru ada 4 gue bisa upgrade ke level 2 masih ada 4 skill lagi yang masih belum kebuka nih dari karakter gue Templar tadi dan sekarang hero Poseidon gue udah 31.000 nih attacknya 1740 nah ini yang gue gak suka nih gue kan tadi kan lagi upgrade kayaknya hero itu tapi misinya itu ke unlock sendiri dan sekarang gue udah punya gear 1 set nih dan battle juga bisa kita pake auto battle ya untuk dari battlenya mirip banget kayak MMORPG grafis yang klasik ya gak terlalu realistis banget ya cuman untuk nostalgia oke banget sih boys selain itu kita bisa naikkan juga level sayap yang kita miliki nih gue coba upgrade dan kalau kita naikin sayapnya itu bakal menambah CP kita lagi dan bintang sayap gue sekarang udah jadi bintang 2 nih dan CP gue bertambah barusan menjadi 2863 kalau gitu gue upgrade aja semua sayap gue karena bat gue banyak dan sekarang bintang mentok di bintang 6 nih dan gue barusan dapet kuda boys ada juga mount disini ya jangan-jangan ya nah ini adalah tadi kuda yang gue miliki nih hell horse naikinnya juga pake mount advent bat begitu kita auto aja langsung aja kita naikin nih sampai maksimal boys dan sekarang hill horse gue udah mencapai ke bintang 6 juga nih baik banget gamenya ya banyak dikasih item-item loh dan ini adalah horse yang tadi gue dapetin boys hell horse dan disini ada fitur guild juga boys dan gue baru join guild dan nama guildnya itu punya emas nih dan disini ada guild info dan kita bisa donate kita bisa kasih coin kita mata uang di game ini silver coin untuk donasi ke guild agar mendapatkan kontribusi nih jadi level guildnya itu bisa cepet naik nih dari level 1 menuju ke level 2 dan ini ada guild blessing nih lalu kita coba aja enter kita coba yang free blast dan gue dapet kontribusi sama potensial dan bisa kita claim lagi 3 jam lagi nih terus ada yang blast yang kedua well kita coba aja draw oh ini pake kontribusi kita nih dan gue dapet yang bonus start yaitu plus 3 kita coba lagi bisa gak oh ini berarti naikin status kita permanent boys dari kalau kita join di guild jadi semakin banyak kita kontribusi semakin banyak juga nih kita bisa dapetin yang bonusnya nih kontribusi gue sekarang sisa 30 physical attack gue naik physical defense nya naik hit sama tendacity juga naik jadi disini ada menu menempa kita bisa menempa item-item kita gue coba tempa dulu disini gue dapet gratis nih dari bagian yang VIP card tadi kalau itu bisa auto hand-hand aja disini juga ada misi harian nih dimana kalian bisa menjalankannya dan kalian dapetin EXP card tadi gue udah nyobain lawan yang wings trial ini kita coba PK lagi nah disini kalau misi harian itu kita lawan boss langsung disini gue lawan leader Minotaur nih dan masih bisa dibilang mudah kali ya dan kalau kita selesain dapet hadiah dapet EXP sama dapet coin mount sama yang attribute untuk upgrade lainnya itu juga ada yang hero treasure hero treasure ini kalau menurut gue sih ada per floor nya itu ya dan sekarang per linting itu floor nya udah sampai 20 nih player ini jadi kita coba aja satu kali dan udah gitu doang masuk menang mungkin karena masih mudah kali ya hero break through beat ini wajib punya sih soalnya border itu bersinar-sinar boys gila darah gue sekarang sisa 5000 dong dan gue kalah boys dan kalau kita mati untuk hidup lagi bayar 10 diamond atau kita tunggu kita untuk bangkit lagi nih di safety zone nya oke boys itulah game barunya nih MMORPG Classic Goddess of War yang bisa kalian download di playstore linknya ada di deskripsi nih oh iya menurut kalian gamenya bagus atau enggak nih kalau bagus silahkan kalian like kalau nggak bagus silahkan dislike ya dan kalau kalian mau talk up mobile game di Tukodashop aja boys mudah murah dan cepat lagi serta kalau gak suka dengan channel ini jangan lupa subscribe dan nyalo loncengnya ya dan pilih yang all agar kalian dapat notifikasi setiap video game baru yang gak upload dan jangan lupa share video gue di sosial media kalian di facebook, whatsapp, instagram, tiktok semuanya jangan lupa selalu bersyukur terima kasih dan dadah sub indo by broth3rmax